Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat cara muda salam sejahtera untuk kita semua pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan cara buat laporan SKP tahun 2020 ya nanti kita akan kumpul di bulan Januari 2021 caranya kalau Bapak Ibu sudah punya file yang tahun 2019 kita sudah cukup edit kita copy dulu ya copy dan lagi ya saya bikin dari awal edit 2020 ya enak kalau nyari kalau kita buka ini saya edit punya saya aja ini 2020 edit seperti ini kalau untuk gantinya tinggal tekan F2 aja tadi ya kayak gini tadi ya klik ini baru bisa juga pake rename kayak rename ini seperti ini yang bisa atau tekan F2 pada keyboard Iya nah itu baru kita ganti 20 yang lain belum diganti saya contohkan untuk saya dulu ya kita buka ini kalau ada notifikasi notifikasi seperti ini kita oke aja ya kadang juga ada notifikasi apa namanya merah gitu ya klik aja enable nya yaitu biasanya makronya belum jaktifkan nanti saya akan praktekkan ini mulai dari membuat sampai ngeprint sampai ngeprint supaya bisa bercerara mudah yang belum atau baru pertama kali bikin bisa mudah membuatnya ya kita bisa biarkan lebih gantikan di sini nah seperti ini kita larikan dulu ke depan ya kan nah ini ini kita pilih gurunya saya guru makpel tugas tambahan sebenarnya saya ada tugas tambahan waktu di bulunya tapi saya kalau buat SKP nggak pas saya masukkan tugas tambahan saya saya biarkan aja ya karena yang mau naik pangkat nanti itu bukan tugas tambahan saya tapi saya bagi ini pangkat saya saat ini 3C tapi tahun ini tadi saya sudah masuk untuk ke 3D ya jasa terakhir saya ini S2 kalau bapak ibu yang S1 tinggal dipilih di sini ya ini bisa dipilih sesuaikan ya ininya 24-40 saat yang ini yang dipilih ini 150-250 pilih yang lainnya 100% 100% ya ini 100% 100% ya Nah setelah selesai baru klik formulir SKP nah ini kevala transport saya tulis disini kalau ada perubahan ya tinggal diganti gantinya ya diganti disini ini kliknya kalau ada perubahan ini kalau bisa dikasih spasi disini kalau nggak dikasih spasi itu biasanya muncul ada perubahan ini ada perubahan ini ya seperti ini kemudian pangkatnya pembina pembina 4A ya kalau 4B itu pembina 31 kemudian jabatannya kepala sekolah muncul kerjanya disini kemudian ini saya munculnya juga sama tadi ya Nah kalau untuk pangkat golongan yang di guru ini ini otomatis ya jadi kalau mau ini ternyata bukan golongan kita maka merubahnya harus kembali ke sini ini punya kita 3D tadi sini ya di sini otomatis 3D nah ya karena itu kalau mau merubah yang disitu nya disini ya baru ke formulir SKP saya guru statusnya guru muda wajar guru SKI ya nah formulir ini bukan hanya untuk madrasah ya di sekolah umum juga sama ya karena yang mengeluarkan sama-sama BKS nah biasanya formulir ini kalau saya tidak lagi mengisi pendidikan karena kencang pendidikan yang saya sudah saya masukkan tapi Bapak Ibu yang belum memasukkan ini bisa dibuka ya di blok aja dulu semuanya sebelum bawah sini baru klik kanan ya klik kanan baru unhidden unhide ya nah muncul seperti ini nah ini kalau mau nyawa Bapak Ibu baru SS2 atau apa di sini yang dikasih angka ya angka satu juga melakukan nah tapi kalau tidak ada melakukan tidak ada perubahan pendidikan di tahun 2020 jangannya ini sebenarnya bagian awal ini sudah kita habis isi di awal tahun ya tapi kalau banyak awal tahun kemarin belum dikasih ya sekarang bikinnya di akhir tahun kalau ini nggak ada perubahan kanan di dunia pendidikan maupun di kata jabatan ya kosongkan tapi kalau ada perjabatan ikut karena mungkin baru CPNS ya diisi ya di sesuatu di sini nanti otomatis nilainya nilainya akan berisi dengan sendirinya tiga ya demikian juga dengan ijazahnya namanya baru mau dimasukkan jadi sih ya ini karena saya sudah melewati ini ya nah kalau kalau ini nol ya nol nggak boleh dimunculkan Bapak Ibu ya ini ditutup aja ditutup secara di blog tapi jangan dari sini ya cukup dari sininya saja supaya Romawi item Romawinya ini masih muncul nah klik kanan Hai ini seperti ini nah kemudian melaksanakan pembelajaran ya karena karena ini apa namanya kolongannya 3C ya 3C ini anunya angka kreditnya 20,25 ya kreditnya sininya kasih 100 di 12 karena saya satu tahun mengajaknya kalau umpamanya Bapak Ibu hanya di sekolah itu hanya 6 bulan dan sekolah lain ya saya 6 bulan nanti mungkin SKP satu lagi di sekolah yang yang baru 6 bulan berikutnya ya Nah kemudian yang lain-lainnya saya sengaja tidak isi ya karena kalaupun kita isi itu mengurangi angka kredit yang ini sedangkan saya masukkan wakil kepala sekolah nah satu di sini muncul nanti nilai ini akan kurang makanya ini saya tidak mau ini tidak muncul karena saya di depan tidak men-setting tugas tambahan kalau umpamanya di setting itu muncul dulu ya setting tugas tambahan misalkan sebagai waktu kepala sekolah nah kalau kita setting nah kan muncul kan nah tapi juga percuma sama aja menambahin beban aja kan nah bikin laporan lagi kita nanti di sini ya usahlah cukup aja kita PKG ya makanya kalau dijumlakan sama ini 20,23 juga ya makanya saya tidak mau pakai tugas tambahan saya nambahin 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 apa namanya laporan aja ya biar ada satu ini sudah selesai ya yang ini nolkan aja nah ini kita nolkan yang nolong sekali lagi kita blok tutup kita tutup ya tutup nah kita klik kanan baru kita hide nah seperti ini munculkan yang ini aja yang ada nilainya nah kemudian di tahun ini ini kan tadi saya edit edit di tahun 2019 ini masih pakai di tahun 2020 tahun tahun ini tadi saya mengikuti pelatihan itu sebanyak dua kali dua kali yang nilainya 32 jam maka dia posisinya di sini nah kalau kita ikut dua kali maka di sini kita ubah kita kedua nah seperti ini ya Nah kalau yang enggak ada enggak ada dipakai ini kita blog tapi mulai dari sini ya karena ini ada dipakai kaya F nya makanya 1.1 jangan dihapus dan disembunyikan kita klik kanan baru Hai nah seperti ini kemudian kegiatan kolektif dan lain sebagainya saya tidak dapat mengerti ini kita blog aja ya blog Hai seperti ini kemudian publikasi ilmiah ini saya tidak ada ikut yang poin ini menjadi pemateri nggak ada saya jadi pemateri kemudian publikasi ilmiah nah ini kalau tahun kemarin saya membuat makalah tapi tahun ini saya mau ke saya mau saya melakukan PTK dan disini yang diisi satu disini kita nolkan ingat yang disini kita tambah 100 ini 12 ya yang enggak dipakai tadi kita nolkan nah seperti ini ya ini kita sembunyikan kita sembunyikan yang dipakai aja yang dimunculkan kemudian di bawahnya ini yang enggak dipakai kita sembunyikan kemudian bagian 2.3 kita cek apakah ada depasi nah ini membuat buku guru ya karena masih golongan 3C boleh ya tiap tahun bikin tapi kalau sudah golongan 3D kalau tahun kemarin sudah bikin tahun ini enggak boleh nah berarti ini kita bisa biarkan tetap ada kita pos sampai sini yang 2.3 nya kita biarkan nah seperti ini ya ini buku ya kemudian karya inovatif ini teknologi enggak tapi saya membuat ini alat pelajaran ya alat pelajaran ini sebenarnya mudah aja Bapak Ibu ya Bapak Ibu bisa mengumpulkan slide-slide powerpoint gitu ya selama satu tahun nah itu jadi alat pelajaran satu ya nanti bikin lagi yang Bapak Ibu membuat alat peragam bangsoal gitu jadi bisa bikin dua disini ya tapi jenisnya sederhana aja ya kompleks dan itu mudah nilainya satunya kalau memang Bapak Ibu membuat alat peragam boleh juga nanti di foto-foto alat peragamnya penggunaannya kapan itu bisa ya itu kalau enggak ada ya saya biasanya sih pakai slide atau kumpulan soal aja tuh memang nyata saya pakai setiap tahunnya nah tutup seperti ini nah kemudian unsur penunjang ini ini kalau kita melanjutkan lagi sekolah tapi tidak sesuai dengan bidang akan kita ambil sarjana hukum masuk di sini tapi dia unsur tidak sebagai yang diatur tadi ya kalau yang diatur tadi itu yang ini ya ini karena nggak ada ya kita tutup aja hai hai ini kemudian ini melaksanakan bimbingan nah ada kita tutup aja nah ini mengawas-mengawas semester ini tadi tahun ini tadi saya hanya tiga kali dapat SK ya semestaran dua kali sama SK eh mengawas itu mid semester sekali ya matiga ya otomatis angka yang disini otomatis kalau kita terus dua seperti itu kalau tiga ya seperti ini nah tutup kemudian pengurus PGRI saya aktif kemudian anggota juga aktif Nah buat seperti ini tapi kalau umpamanya Bapak Ibu cuma angkota diatur saja maka yang ini kesel ini disini nolkan juga kalau sudah tidak lagi menjadi pengurus ataupun jadi pengurus tapi sekiannya nggak ada sekiannya hilang kemana kebakar ke apa nggak bisa untuk dibuat sudah anggota saja nah ini betul aja sekiannya hilang ya kemarin ada kebakaran mes kami jadi SK ikut kebakar ya cuma kartunya masih ada ya sudah saya pakai kartunya saja ya kemudian yang lainnya ya nggak usah terlalu banyak ini unsur penunjang saja ya nah Hai kemudian ini belum sebenarnya tahun ini saya dapat ini ya cuma karena kemarin lambat pengusulannya jadi belum bisa ditutup aja nah inilah angka kredit yang saya kumpulkan di tahun ini ya 29,74 lainnya kita ganti di 2010 2010 sepertinya nah kemudian setelah ini selesai kita beralih ke penilaian capean ini terubah disini bagian atas dan sini Bapak Ibu 2 Januari sampai 2020 nah seperti ini nah kemudian ini kita cek kalau nilainya beda berarti ini ada yang harus harus dipenahi nah ini tadi kan kita benahi ini nol ini nol kan ini 26 ya kemudian disini 00 ini nol ini nol ini nol di sini tadi rasanya ada berubah ya saya bikin petekannya ya kita perbaiki disini nah ini kita ikut bikin satu laporan saya aja disini 90 ya kalau bisa jangan kurang dari 85 ya mulainya Hai baik yang sini juga bisa ini 29 ini 28 masih selesai satu nah sini ya ini 222 nah kemudian di bagian ini kalau bisa naik satu tingkat ya kantong kemarin 51 ya sekarang ini sudah nah ini buku perdomanya dan kemarin bikin ini naik lagi 90-1 kategori sudah tahanannya juga naikkan 62 pemangawasnya oke 100% ini sudah sama ya sudah sama nilainya juga baik di kalau nilai itu usahakan baik dan cukup atau sangat baik kemudian di bagian akhir di sini kita tulis 30 Desember 31 Desember 2020 nah seperti ini kalau yang ini otomatis data ini otomatis yang kita isi di depan tadinya nah setelah sampai di sini kita lanjut lagi di bagian dp3 dp3 ini nilai saya tahun lalu kita naikkan satu ini sebenarnya yang nilai kepala sekolah tapi biasanya kepala sekolah itu membuat guru bikin sendiri kalau nggak cocok baru dia ganti ya ini kita naikkan aja satu misalkan di bagian integritasnya ganti 82 dah yang penting ada naiknya dosa banyak-banyak ya naiknya nanti nilainya habis ya Nah setelah itu telah kita naikkan satu pindah disini kita ganti bagian ini Januari nya ini di 31 Desember 2020 nah nah kemudian untuk penandatanganannya penandatangan bagian yang bagian belakang ini kita lihat kalender ya ada kalender jangan sampai jatuh pada hari libur ini ya nah ini tanggal 1 hari Jumat itu libur tanggal 2 hari Sabtu libur juga maka kita ambil tanggal empat ya tanggal empat sini jadi kita mulai disini tulisnya tanggal empat tanggal empat tanggal empat-tanggal enam tahun 2021 2021 nah kemudian jedahkan dua hari di tanggal enam tanggal enam Januari 2021 di sini tanggal delapan 2021 cek lagi ya takutnya ada yang jurut di tanggal merah di tanggal merah jadi tanggal empat tanggal enam tanggal lapan hari Jumat masih bisa ya nah seperti ini nah disini kalau ada pergantian pejabat kita ganti ya kalau yang ini otomatis dari depan ya nasib dengan yang bagian belakang ini kita isi secara manual jika ada perubahan maka kita bisa isi yang ini kalau ada perubahan di ini pejabat ini yang di depan tadi disini disini ya kalau untuk yang bagian belakang yang ini langsung disini isinya nah sampai disini sudah selesai pembuatan SKB kita tinggal proses cetaknya nah proses cetak itu untuk nge-print itu ada dua cara ya pertama kita cetak perhalaman ini dengan cara kita pilih file ya kita print seperti ini nah seperti ini atau bisa juga kontrol-kontrol P itu ya bisa juga kalau sudah dicetak ini print ini sesuaikan printernya yang mananya dipilih ya sesuai yang dimiliki dirumahnya masing-masing atau di sekolah masing-masing kalau sudah selesai kembali lagi klik home buka lagi penilaian capaian ini juga satu halaman klik file print atau kontrol P nah kalau ini tidak cukup tidak cukup Bapak-Ibu seperti ini kita bisa kecilkan ya ngecilkannya bagaimana tuh kita klik propertis ya kita kecilkan stepnya ya nah nih di backstop ya maaf ya jadi kalau udah ini kecil seperti kita klik backstop ini yang bagian ada tulisan 80 ini kita kecilin lagi nah 75 ya turunkan coba 75 nah dia sudah masuk ya udah masuk cepingannya kalau ada muncul yang seperti ini kita bisa klik ini kita geser aja ya kita geser selagi supaya enggak di teman nah ya baru ambil halaman satu kalau halaman duanya nanti ini yang muncul ya halaman satu ada yang diprint seperti ini cetak ya kemudian untuk yang halaman ini dp3 ini dua halaman ya dua halaman sama print seperti ini dan ini halaman satu kalau sudah pas tidak usah dirubah-rubah cek halaman 2 nya ini juga sudah pas halaman tiga Anda usah berarti yang kita ambil halaman satu sama halaman dua seperti itu ya Nah bisa juga ini sudah selesai ya kalau diprint seperti tadi nah cara yang kedua cara yang kedua adalah kita langsung cetak semuanya caranya bagaimana file ini yang langsung ya file print begini nah kemudian kita pilih disini yang ini kan print active sheet kita ganti dengan enter workbook nah kayak yang ini ini satu kali aja nah seperti ini nah ini muncul sampai 21 halaman lalu kita cek halaman mana yang kita mau print nah misalkan ini nggak kita ambil nah halaman tiga ya ini halaman tiga berarti nanti kita start halaman tiga nah kemudian halaman berapa lagi empat nggak ada lima ini halaman lima halaman tiga lima halaman tiga lima tujuh delapan berarti kita pilih disini tiga dulu sampai tiga baru nanti kita pilih lima sampai lima seperti ini baru tujuh dan delapan nah itu bisa ya tapi syaratnya kita pindah dulu di print enter workbook seperti itu cara kita kalau mau kalau mau langsung itu kita bisa setting dulu ya setting dulu supaya khusus halaman yang kita mau print ya tapi itu terserah Bapak Ibu bagaimana mudahnya bagi Bapak Ibu untuk nge-print ya sesuai kebiasaan nah demikianlah cara membuat SKP 2020 sampai dengan penge-print nanya mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selamat menikmati